Kitab Keluaran, Pasal 11 Persiapan untuk menghadapi tulah ke-10 Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi kepada Fir'aun dan negerinya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Bahkan, ia akan menginginkan kamu pergi dengan segera, sehingga boleh dikatakan kamu dilempar keluar dari negeri itu. Katakan kepada semua orang laki-laki dan perempuan Israel, agar mereka bersiap-siap untuk meminta emas, perak, dan perhiasan yang berharga dari tetangganya, orang-orang Mesir itu. Sesungguhnya, Allah telah membuat orang Mesir itu bermurah hati terhadap orang Israel. Lagipula, Musa seorang yang terkenal dan terpandang di Mesir. Dihormati oleh pegawai-pegawai Fir'aun dan juga oleh rakyat Mesir. Lalu Musa memberitahu Fir'aun, Beginilah firman Tuhan. Menjelang tengah malam, aku akan melewati seluruh negeri Mesir. Maka semua anak yang sulung dalam keluarga orang Mesir akan mati. Dari anak sulung Fir'aun, putra mahkota, sampai kepada anak sulung hambanya yang paling hina. Bahkan, anak sulung binatang sekalipun. Ratapan kematian akan berkumandang di seluruh negeri Mesir. Kesedihan yang semacam itu belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Tetapi, tidak seekor anjing pun akan menggonggong terhadap orang Israel. Dan binatang mereka tidak akan ada yang mati. Maka Baginda akan mengetahui bahwa Tuhan mengadakan perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Semua pegawai Baginda akan lari kepada aku sambil sujud dan memohon, Pergilah segera, bawalah bangsamu semuanya. Pada waktu itulah, aku akan pergi. Lalu sambil menghentakkan kakinya, Musa meninggalkan istana dengan sangat marah. Tuhan sudah berfirman kepada Musa. Fir'aun tidak mau mendengar dan hal itu merupakan kesempatan bagiku untuk melakukan lebih banyak mujizat yang menyatakan kekuasaanku. Demikianlah, walaupun Musa dan Harun melakukan mujizat-mujizat itu dihadapan Fir'aun, Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak mau mengizinkan orang Israel pergi meninggalkan negeri itu. Terima kasih telah menonton!